Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu, semoga para tetua yang leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin, oke langsung saja hidupkan imajinasi para tetua yang leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gas ken. Tubuh Baihan pun terhempas jauh ke bawah, uhuk, dia kuat, aku yakin jika ia berhadapan dengan Raja Singa Emas dengan serius, maka Raja Singa Emas akan kalah dalam waktu tidak sampai satu hari, Gumam Baihan langsung bangkit. Luka-luka di seluruh tubuhnya seketika sembuh, saat energi di sekelilingnya muncul lalu menutupinya. Memang benar-benar akan sulit untuk membunuhmu, bahkan untuk melukaimu pun terasa seperti membelah air yang tidak bisa terbelah, ucap Raja Serigala Biru Kini muncul tepat di atas Baihan. Saat Baihan mendongakkan kepalanya, kaki dari Serigala Biru Kini tepat berada di atas kepalanya. Bom, Baihan langsung menghindar dan muncul di samping Raja Serigala Biru langsung. Kau kuat, ini akan jauh lebih menyenangkan dari yang aku pikirkan, ucap Baihan menyerigai tipis. Langkah pertama, tebasan energi, ucap Baihan. Dread, treng, dengan cepat Raja Serigala Biru mengayunkam cakar kanannya. Semua seranganmu akan percuma, itu tidak akan bisa melukaiku karena aku bisa melihat semuanya, termasuk gerakan tanganmu yang diam-diam membuat jebakan, ucap Raja Serigala Biru menyeringai. Crash. Tak lama, semua benang energi yang Baihan ciptakan seketika hancur oleh bilah angin yang muncul di berbagai tempat. Baihan terlihat tetap tenang. Apakah yang kau katakan itu benar jika aku tak bisa melukaimu? Ejek Baihan. Kau memandang dirimu terlalu tinggi, sambung Baihan. Dread, boom. Sosok bayangan langsung muncul dari tubuh Raja Serigala Biru, bukan hanya satu, melainkan puluhan. Tak lama, semua bayangan Baihan serempak melakukan serangan berbagai teknik. Mata Raja Serigala Biru seketika melotot. Bagaimana mungkin, ucap Raja Serigala Biru terkejut karena tidak tahu kapan Baihan menaruh bayangannya. Ia dari tadi selalu waspada terhadap musuhnya. Ini, manusia sialan, teriak Raja Serigala Biru mengingat saat pertemuan pertama mereka. Ia saat itu tidak waspada lantaran terlalu meremehkan Baihan. Ia mengingat jika Baihan melakukan gerakan tertentu, tapi ia tidak terlalu curiga saat ini. Goar, bom-bom-bom, raungan seketika terdengar bertepatan dengan semua bayangan Baihan mengenai tubuh Raja Serigala Biru. Tak sampai lima detik, terlihat Raja Serigala Biru kini dipenuhi oleh luka di sekujur tubuhnya. Blus, oh, manusia, aku tidak akan melepaskanmu. Raung Raja Serigala Biru kini menatap Baihan yang terlihat tetap tenang. Heh, apakah benar begitu? Maaf, tapi aku sudah tidak mempunyai waktu, karena saat ini aku harus menemui kedua saudaraku yang pastinya akan bertengkar jika aku terlalu lama meninggalkannya. Selamat tinggal, ucap Baihan. Tangan Baihan langsung menjulur bersamaan dengan itu, muncul energi di setiap luka-luka milik Raja Serigala Biru. Ih, ini, aku tak akan menerima ini, teriak Raja Serigala Biru saat energi terserap dengan kecepatan mengerikan. Bukan hanya energinya saja, bahkan darahnya ikut terhisap. Wum, bom, tubuh Raja Serigala Biru seketika meledak. Baihan yang melihat itu langsung pergi bersama dengan membawa inti kristal milik Raja Serigala Biru. Hentikan pertarungan sia-sia kalian, Raja kalian sudah mati, teriak Baihan mengangkat tangannya menunjukkan inti kristal Raja Serigala Biru. Au, au, tak lama, semua ras Serigala Biru mengaum tanda mereka merasa sedih disertai menyerah. Bagus sebaiknya kalian menyerah, jika begitu, aku menyerahkan mereka terhadapmu Jendral, ucap Baihan melirik ke arah seluruh ras Serigala langit lalu ke arah Jendral Singa Emas. Baiklah, terima kasih karena telah mempercayakan ini kepadaku yang mulia Dewa Alam, ucap Jendral Singa Emas membungkukkan kepalanya. Hem, setelah mengangguk, Baihan pun menghilang. Wus, Dret, Dresh, Goar, Raja Harimau Perak seketika meraung saat mendapat serangan tak terduga dari Bai Dasing, di saat ia fokus melawan Lan Yu Heng, kini wajahnya yang ada di bawah mata kirinya membentuk luka garis miring. Dasar monyet sialan, dia milikku, cari musuh yang lain sana, teriak Lan Yu Heng dengan nada kesal. Hei hei, tidak ada musuh yang kuat, terlebih lagi, mereka semua terlihat seimbang melawan musuh. Jadi, daripada aku diam, lebih baik aku ikut bermain-main kakak, ucap Bai Dasing dengan nada polos. Namun seutas senyum kecil Bai Dasing perlihatkan, yang membuat Lan Yu Heng dan Raja Harimau Perak tampak kesal karena merasa dipermainkan. Dasar monyet siala, matilah kau, teriak Raja Harimau Perak memanfaatkan kelengahan Lan Yu Heng. Dret, Treng, Woe Woe, berani sekali kau menyerang kakakku diam-diam. Apakah kau ingin aku cincang? Hah, teriak Bai Dasing dengan nada menyeramkan. Mata Bai Dasing berubah menjadi gelap, tangannya yang imut langsung mencengkram kuku Raja Harimau Perak. Prak, Prak, Duar, Art. Raja Harimau Perak seketika menjerit saat taring kukunya dihancurkan dalam sekejap, tanpa bisa bereaksi. Sementara Lan Yu Heng yang mendengar suara adiknya melindungi dirinya, kini memasang wajah berkaca-kaca. Bro, hahaha, kau memang adikku yang terbaik Dasing, teriak Lan Yu Heng kini memeluk adiknya hingga membuat Bai Dasing besar kepala. Tentu saja aku harus melindungimu yang lemah itu, jika kakak Han tahu kau terluka dan mengetahui aku tidak membantu, bisa-bisa aku terkena omelan. Ucap Bai Dasing dengan suara angku. Hah, ternyata sangat beruntung juga menjadi lemah karena selalu dilindungi, sambung Bai Dasing dengan nada ejekan. Monyet sialan, teriak Lan Yu Heng ingin menjitak kepala adiknya. Wos, namun sebelum menyentuh kepala Bai Dasing, ia lebih dulu menghindar. Weber, kakak bodoh yang lemah, ejek Bai Dasing. Sementara Raja Harimau Perak yang diabaikan merasa semakin terhina. Dasar serangga, akan kubunuh kalian, teriak Raja Harimau Perak. Wos, rey, Lan Yu Heng dan Bai Dasing yang bertengkar melalui mulut langsung melompat ke arah yang berlawanan untuk menghindari serangan musuh. Dasar binatang sialan, beraninya kau mengganggu pembicaraanku dengan monyet sialan ini, teriak Lan Yu Heng menatap tajam Raja Harimau Perak. Dasarnya muksialan, berani sekali kau mengganggu urusanku, teriak Bai Dasing menatap tajam ke arah Raja Harimau Perak. Ayo kita urus kecoa busuk ini terlebih dahulu, baru kita urus masalah kita, ucap Lan Yu Heng dan Bai Dasing serempak saat saling menatap satu sama lain. Dret, dret, Lan Yu Heng dan Bai Dasing pun langsung melesat ke arah Raja Harimau Perak. Tinju petir, teriak Lan Yu Heng mengayunkan tinjunya yang telah diselimuti petir ganas. Wus, jeder, duar, melihat tinjunya ditahan dengan mudah oleh Raja Harimau Perak. Lan Yu Heng menyeringai tipis, sekarang giliranku menyelesaikannya, ucap Bai Dasing muncul di atas Raja Harimau Perak. Tangannya pun diselimuti oleh energi aneh. Wus, treh, art, kurang ajar, akanku. Hei, ke arah mana kau memandang, aku juga musuhmu lo. Ejek Lan Yu Heng mengayunkan kaki kanannya ke arah wajah Raja Harimau Perak dengan senyum lebar. Wung, jeder, bom-bom. Tubuh Raja Harimau Perak seketika terhempas sejauh ratusan meter. Dret, dret. Lan Yu Heng dan Bai Dasing kembali muncul di depan Raja Harimau Perak dengan serangan yang jauh lebih besar. Kepalan tinjul Lan Yu Heng kini mengarah ke wajah Raja Harimau Perak dan tangan kecil Bai Dasing terlihat mengarah ke punggungnya. Bom, treh, art. Raja Harimau Perak seketika berteriak kesakitan, tidak berhenti sampai di sana saja. Lan Yu Heng dan Bai Dasing kembali melancarkan serangan mereka karena mengetahui musuh mereka masih hidup. Treh, bom-bom. Tidak sampai satu menit, kini sudah tidak terdengar lagi suara ledakan. Itu karena Lan Yu Heng dan Bai Dasing saat ini saling menatap dengan intens. Akulah yang lebih dulu membunuhnya, ucap Lan Yu Heng dengan nada dingin. Heng, apa kau buta, tidakkah kau lihat tubuhnya yang terbelah itu, aku menebasnya lebih dulu dan membuatnya kehilangan nyawa, dengus Bai Dasing dengan nada suara tak kalah dingin. Enak saja, kau yang buta monyet licik sialan, apa kau tidak melihat kepalanya yang hancur oleh tinju petirku, hah, sebelum kau menebasnya, kepalanya lebih dulu hancur. Jadi inilah kemenanganku, dengus Lan Yu Heng sambil mengangkat kepalanya dengan bangga. Hahaha, hahaha, sekali bodoh tetap saja bodoh week, ucap Bai Dasing dengan senyum mengejek. Hahaha, aku tak akan lagi termakan ucapan monyet licik seperti dirimu, balas Lan Yu Heng dengan nada ejekan. Bodoh-bodoh, bodoh-bodoh, ucap Bai Dasing sambil berputar-putar. Monyet licik, dasar monyet licik, tak mau kalah, Lan Yu Heng membalas ejekan Bai Dasing. Saat mereka akan saling mengejek lagi, wos, bom, bom, tubuh Lan Yu Heng dan Bai Dasing seketika tertanam dan hanya mengisahkan kepala saja. Dasar bocah-bocah sialan, apa kalian tidak lihat akibat keributan kalian yang tidak jelas itu membuat ras singa emas kewalahan melawan musuhnya, teriak Bai Han setelah memukul keduanya dengan wajah kesal. Gelek, Lan Yu Heng dan Bai Dasing seketika menelan ludah mereka. I, itu, dia yang mulai duluan kakak, dia membuli adiknya sendiri, ucap Bai Dasing seketika memasang wajah berkaca-kaca. Wajah Lan Yu Heng seketika memerah. Dasar monyet si, bam, sudah ku beritahu untuk tidak menanggapinya, kenapa kau malah senang sekali membuat ribut Yu Heng, ucap Bai Han langsung memukul kepala Lan Yu Heng yang kini hanya diam. Sialan, kenapa aku yang disalahkan di sini sih, ini kan salah monyet licik sialan ini, gumam Lan Yu Heng seketika menjadi cemberut. Ah dunia ini sama sekali tidak adil, teriak Lan Yu Heng dalam hati. Tiga hari telah berlalu dengan cepat, saat ini Bai Han, Raja Singa Emas, Raja Beruang Es, Lan Yu Heng dan Bai Dasing kini duduk saling berhadapan di depan daging makan yang sudah selesai dibakar. Baiklah, ayo mulai makan, ucap Bai Han. Dred, tangan Lan Yu Heng dan Bai Dasing seketika bergerak dengan cepat setelah Bai Han selesai bicara. Ung nyam nyam, ini syangas lezit, ucap Bai Dasing bicara dengan mulut penuh daging. Buenar, ini uenak, sambung Lan Yu Heng mengangguk-angguk. Bai Han, Raja Singa Emas, dan Raja Beruang Es seketika menggelengkan kepalanya melihat keduanya mulai berulah lagi. Hais, seribu kali ku beritahu, saat aku memperingati, mereka hanya mengangguk saja, namun sedetik setelahnya, mereka pasti akan mulai lagi. Jadi berusahalah mengertikan kedua idiot ini, ucap Bai Han melirik ke arah kedua raja yang langsung mengangguk. Lalu apa langkah selanjutnya yang ingin Anda lakukan yang mulia dewa alam? Tanya Raja Singa Emas kini menatap Bai Han setelah mereka selesai makan. Sebenarnya mereka bertiga belum makan sama sekali, karena Lan Yu Heng dan Bai Dasing lebih dulu menghabiskannya, tidak puas akan makanan yang tersedia di meja mereka. Mereka berdua bahkan membuat keributan di setiap meja kedua ras yang ada di sekeliling mereka. Kini Bai Han telah menggantung keduanya di sebuah pohon dengan kepala menghadap ke bawah. Hem, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku sebenarnya ingin menuju tempat yang telah diberitahu oleh pamanku, namun saat ini aku ragu karena menurutku. Ada sesuatu yang besar berada di dalam sana sedang menantiku, ucap Bai Han dengan nada santai. Hem, jadi, apakah Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda terlebih dahulu dengan menyerap inti kristal kedua raja yang telah terbunuh? Tanya raja beruang es, Hem, namun bukan aku yang menyerap inti kristal kedua raja tersebut, melainkan mereka yang memiliki potensi yang baru terbuka. Aku yakin jika mereka yang menyerapnya, maka kekuatan mereka akan melesat layaknya sebuah peluru. Jawab Bai Han sambil menyeruput teh buatannya sendiri. Eh, peluru, ucap kedua raja bingung. Ah, aku lupa kalian tidak mengetahui yang namanya peluru. Peluru adalah sebuah senjata layaknya anak panah, namun peluru seratus kali lebih cepat dari anak panah jika digunakan dengan baik. Namun jika tidak digunakan dengan baik, maka kecepatannya akan seratus kali lebih buruk dari anak panah. Begitulah mereka berdua, ucap Bai Han menjelaskan sambil melirik ke arah Lan Yu Heng dan Bai Dasing yang kini memasang wajah jelek setiap saat karena saat ini sedang diejek oleh kedua ras. Jadi seperti itu ya, ucap kedua raja serempak sambil mengangguk-angguk paham. Benar, baiklah jika begitu, aku akan membawa mereka ke tempat yang telah kau beritahu sebelumnya jika disana tempat yang cocok untuk menyerap inti kristal. Lebih cepat lebih baik, ucap Bai Han langsung bangkit. Kedua raja pun mengangguk lalu ikut bangkit. Mereka pun langsung membawa Lan Yu Heng dan Bai Dasing. Sementara Bai Han pergi seorang diri menuju tempat yang cocok baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Wung, Dret, Duar, Uhuk, Sial, semakin dalam kita masuk, semakin kuat binatang aneh kita temui, ucap Bai Zan kini memuntahkan seteguk darah. Benar, aku tak bisa membayangkan bagaimana cara senior menangkapnya. Tapi yang pasti, kekuatan senior melebihi apa yang kita bayangkan selama ini, Sambung Lim Sen memapah Bai Zan menjauhi binatang iblis yang jauh lebih besar daripada yang pertama kali mereka berdua temui. Dan ini sudah binatang iblis kelima yang telah mereka temui. Sangat beruntung mereka bisa melarikan diri dari semuanya tanpa cedera parah. Tep-tep, ayo kita istirahat di tempat ini terlebih dahulu, kita sudah tidak bisa merasakan auranya yang menjijikkan itu, ucap Lim Sen menurunkan Bai Zan secara perlahan. Hem, Bai Zan hanya mengangguk sambil memegangi dadanya yang terasa sesak. Sementara di tempat binatang iblis yang telah Bai Zan dan Ling Sen lawan. Dret, bagaimana menurutmu kedua manusia itu? Potensi mereka sangat mengerikan bukan? Padahal mereka sama sekali tidak mempunyai bakat layaknya orang-orang yang ada alam celestial, tapi mereka bisa berkembang melebihinya, ucap Chen Long tersenyum tipis. Binatang iblis yang sedang marah karena buruannya lepas seketika membeku, tatapannya mengarah ke Chen Long. Dasar Chen Long, akan kubunuh kau, teriak binatang iblis tersebut langsung mengayunkan cakarnya yang terlihat layaknya sebuah pedang yang tajam. Crash Sering, seret, art. Chen Long langsung menangkap tangan binatang iblis tersebut dengan santai, lalu mencengkramnya sedikit lebih erat yang langsung membuat binatang iblis tersebut berteriak kesakitan. Sampah seperti kalian semua akan selalu aku buat menderita selamanya, walau aku kalian katakan sebagai seorang penjahat pun tidak apa-apa, asal kalian tidak bisa lagi menyakiti semua ras, itu sudah cukup bagiku untuk sedikit merasa bahagia, ucap Chen Long dengan nada dingin. Kematian terlalu membahagiakan untuk kalian semua, itu membuatku selalu tertekan kepada semua orang yang telah kalian bunuh, jadi lebih baik aku menyiksa kalian secara perlahan agar jiwa-jiwa mereka berteriak bahagia kalian orang-orang yang berasal dari organisasi menara tesiksa secara perlahan. Sambung Chen Long menyeringai dingin. Tubuh binatang iblis tersebut bergetar ketakutan saat mendengar itu. Tapi tak lama ia langsung tertawa. Hahaha, kini aku sadar akan rencanamu Chen Long, seseorang yang perkasa meminta bantuan terhadap manusia lemah, aku sungguh tak menduga hal tersebut. Ejek binatang iblis, apa kau yakin jika mereka bisa membantumu meruntuhkan organisasi kami, jangan ngimpi, kau saja tidak mampu, apalagi mereka, ejek binatang iblis sambil menyeringai jahat. Wajah Chen Long hanya datar mendengar provokasi binatang iblis tersebut. Aku akui jika aku tak mampu menghadapi mereka semua orang diri, bukankah kau sadar jika saat ini aku tidak sendiri lagi? Dan pada saat itu aku akan memperlihatkan kepadamu jika aku akan membawa kepala-kepala pemimpin kalian, jikapun aku tidak mampu, setidaknya aku bisa membawa kepala beberapa petinggi seperti dirimu lagi. Ucap Chen Long terdengar serius, heh, apakah begitu, kau tidak tahu jika kekuatan kami saat ini tidak seperti dulu lagi, aku yakin kau akan terkejut saat melihatnya nanti setelah mereka keluar, dan sebuah mahakarya luar biasa akan kau lihat juga nantinya. Ejek binatang buas menyeringai kejam. Hem. Ucap Chen Long lagi untuk berpikir. Ucap Chen Long mendengus jijik, tanpa menunggu balasan dari binatang iblis tersebut, ia pun langsung menghilang. Uh, sudah berapa lama kita memulihkan kekuatan kita saudara Shen? Tanya Bai Zhan kini membuka matanya. Kurang lebih seratus hari, jawab Ling Shen dengan nada santai. Ah, apa, apa mereka tidak khawatir dengan kita? Aku takut jika mereka menyusul kita, ucap Bai Zhan sedikit panik dan mulai bangkit. Tidak perlu bangkit, mereka tidak akan khawatir jika tahu kita masih hidup, ucap Ling Shen menunjukkan batu kehidupan Bai Yu dan Ling Yin. Ah ya, aku lupa akan hal tersebut, ucap Bai Zhan langsung merasa tenang. Tak lama setelah tersadar, ia kini sadar jika kekuatannya berkembang jauh lebih cepat saat ini. Ih, ini, Kaisar Dewa Bintang Empat Akhir, ucap Bai Zhan terkejut luar biasa. Benar, aku juga tidak mempercayai ini, selama ini kita tidak sadar saat melawan binatang aneh dan menjijikan itu, kekuatan kita meningkat lebih cepat. Jika seperti ini terus, aku yakin kekuatan kita akan terus maju tanpa henti. Sambung Ling Shen yang sudah menyadarinya lebih dulu. Wajah Bai Zhan seketika berseri-seri. Kau benar saudara Shen, tapi tak lama wajah Bai Zhan sedikit serius. Tapi ini tak akan mudah seperti yang kita harapkan, kau sadar bukan jika binatang aneh yang kita temui akan semakin kuat. Ucap Bai Zhan melirik ke arah Ling Shen. Benar, karena itulah kita harus menyusun strategi baru lagi, strategi lama kita pasti tidak akan mempan melawan musuh yang jauh lebih kuat dari kita. Ucap Ling Shen mengangguk serius. Hem, seandainya Haner ada di sini, aku yakin jika dengan kecerdasannya, ini akan jauh lebih gampang. Tapi, sambil menunggu kedatangannya, kita lebih baik membuat persiapan seperti yang kau ucapkan. Balas Bai Zhan. Tak lama, mereka pun langsung berdiskusi strategi dan langkah apa yang akan mereka gunakan nanti, dan mereka juga mendiskusikan jika lawan mereka jenis yang sama, maka itu cukup memudahkan mereka. Tapi, jika itu berbeda, maka itu cukup menyusahkan karena mereka tidak tahu apa kelemahannya. Karena selama ini mereka melawan binatang aneh jenis yang sama dan memiliki cara bertarung yang sama, yang berbeda hanya tahap kekuatan saja. Ayo bergerak, ini sudah tiga bulan lebih kita meningkatkan kekuatan kita tanpa henti, ajak Bai Han dengan kecepatan penuhnya melesat bersama Bai Dasing, Lan Yu Heng, Raja Singa Emas dan Raja Beruang Es. Wos, wos, kalian berdua jangan bermain-main lagi, jika tidak, aku tak akan membawa kalian, ucap Bai Han dengan nada dingin saat melihat Lan Yu Heng dan Bai Dasing terlihat ingin membuat keributan lagi. Glek, hem-hem. Keduanya seketika mengangguk patuh, namun terlihat mereka saling menatap satu sama lain dengan intens. Kenapa dia lama sekali saudari Yin? Tanya Bai Yu terlihat memasang wajah khawatir. Tenanglah saudara Yu, apakah kau tidak melihat jika cahaya kehidupan mereka semakin terang setiap waktu? Ucap Ling Yin mencoba menenangkan. Hais, bukan mereka yang aku khawatirkan saudari Yin, tapi Haner, ucap Bai Yu menatap ke arah mulut gua. Ah, kau benar juga, ini terlalu lama dari yang kita pikirkan, apakah Haner menemui masalah dan ditangkap oleh Raja Binatang Buas? Ucap Ling Yin kini ikut memasang wajah penuh kekhawatiran. Dret, tep-tep, kau tak perlu khawatir Nenek Bai, Nenek Ling. Haner baik-baik saja, ucap Bai Han muncul tepat di depan Bai Yu dan Ling Yin. Dret, dret, terlihat secara spontan Bai Yu dan Ling Yin mundur menjaga jarak saat melihat kemunculah Bai Han yang tiba-tiba tanpa mereka sadari. Dasar bocah nakal, kau membuat Nenekmu jantungan, teriak Bai Yu langsung melesat ke arah Bai Han. Brok, Bai Yu langsung memeluk Bai Han dengan penuh kehangatan. Brok, tak lama Ling Yin pun ikut memeluk Bai Han yang kini membuatnya sesak nafas karena diapit. Wuh, Nenek aku tidak bisa bernafas, ucap Bai Han yang langsung membuat Bai Yu dan Ling Yin melepaskan pelukan mereka. Mereka juga melirik ke arah Lan Yu Heng dan Bai Dasing, keduanya kini terlihat seperti anak berumur enam tahun, sangatlah polos dan lugu. Ah, siapa mereka berdua Han Er. Mereka sangatlah lugu dan sopan, tanya Bai Yu melirik ke arah cucunya. Hehehehe, mereka saudaraku, dia Lan Yu Heng saudara sesumpahku dan dia Bai Dasing, saudara sesumpahku juga. Ia adalah yang paling kecil dan sedikit nakal, mereka perlu didikan nenek, kekeh Bai Han langsung membuat Lan Yu Heng dan Bai Dasing membeku. Glek, eh, kakak, aku melupakan sesuatu di tempat tinggalku dulu, aku perlu kesana untuk mengambilnya dulu, ucap Bai Dasing langsung membalikkan badan karena merasakan hawa yang tidak beres di sini. Bro, belum sempat Bai Dasing pergi, kerah baju belakangnya lebih dulu ditarik oleh Ling Yin. Ah, walau kau bukan manusia, kau tetaplah cucu nenek yang imut, kenapa kau cepat sekali ingin meninggalkan nenek? Padahal ini pertemuan pertama kita, ucap Ling Yin tersenyum lembut. Glek, namun dibalik senyum lembut tersebut, Bai Dasing melihat iblis yang sangat mengerikan bersembunyi yang siap kapan saja memakannya. Huhuhu, nenek Singar tadi ingin pergi karena kakak Yu Heng selalu membuli Singar, Singar takut nenek, ucap Bai Dasing langsung memeluk Ling Yin disertai air mata menangis tersendu-sendu. Wajah Lan Yu Heng yang tadinya dipenuhi keringat dingin, kini memerah seolah ingin memakan seseorang hidup-hidup. Dari awal ia datang dan mendengar ucapan Bai Han, ia sudah merasakan hal yang tidak beres, walau begitu, entah mengapa kakinya terasa sangat berat untuk melarikan diri saat itu. Huhuhu, apakah cucu nenek yang satu ini suka membulimu Singar? Tanya Ling Yin kini ikut mengangkat kerah belakang Lan Yu Heng. Lan Yu Heng dan Bai Dasing terlihat layaknya sebuah karung yang kini diangkat, lalu dibawa ke hadapan Bai Yu. Lihatlah cucuku, keduanya terlihat sangat nakal seperti yang Haner katakan, memang benar perlu diberikan sedikit tata krama, ucap Bai Yu tersenyum tipis sambil mengelus pipi Lan Yu Heng dan Bai Dasing. Glek, Bai Dasing sadar apapun alasannya kini tidak akan berdampak di depan dua wanita ini, hal tersebut membuatnya melirik ke arah Bai Han. Namun Bai Han langsung mengalihkan pandangannya sambil tersenyum tipis. Oh ya nek, kemana kakek Ling dan kakek Bai? Tanya Bai Han melirik ke arah Bai Yu. Ah, nenek lupa akan mereka berdua karena saking senangnya melihat kedatanganmu, ucap Bai Yu tersenyum tipis. Benar, nenek lupa jika kakekmu sempat memberi pesan untuk menyusulnya masuk ke dalam sana. Nah, pergilah, karena saat ini ada mereka berdua dan dua raja binatang buas, kami tidak kesepian lagi, ucap Ling Yin. Ling Yin dan Bai Yu sadar jika cucunya telah menundukkan kedua raja binatang buas ini, terlihat dari wajah mereka yang penuh hormat kepada Bai Han. Eh eh, aku juga ingin em, mulut Bai Dasing seketika disumpal oleh Bai Yu. Pergilah nak, nenek akan mendidik mereka berdua, nenek yakin saat kau kembali, mereka akan menjadi sosok terpelajar atau sarjana, ucap Bai Yu sambil melirik Bai Han. Hem, lihatlah kondisi kakekmu, nenek takut mereka kenapa-kenapa, sambung Ling Yin. Bai Han pun tidak langsung mengangguk, ia pun melirik ke arah kedua raja binatang buas. Kalian kembalilah ke sarang kalian, jagalah tempat ini tetap aman, aku akan percayakan juga kau menjaga kedua nenekku, ucap Bai Han tersenyum tipis. Tanpa menunggu jawaban dari semua orang, Bai Han pun langsung melesat pergi menuju lorong gua. Wos, sementara di luar dimensi binatang buas, tepatnya cukup jauh dari dimensi alam surgawi, ada sebuah benua. Di benua tersebut muncul sebuah tower B warna hitam. Bam, bertepatan dengan munculnya tower, orang-orang bertopeng merah muncul layaknya sebuah semut. Terlihat dari balik topeng mereka, mata setiap orang-orang tersebut mulai bewarna merah darah. Dread, dread, tubuh dari setiap orang-orang bertopeng merah seketika berubah secara perlahan, mulai dari lengan mereka layaknya lengan binatang buas. Lalu kaki mereka juga mulai ikut membesar dan tubuh mereka membentuk tubuh layaknya iblis. Goar, orang-orang bertopeng merah seketika mengaung layaknya binatang buas. Terlihat kini di setiap tubuh, lengan dan kaki mereka terlihat berubah layaknya sebuah armor besi yang bersinar. Ger, bus, crash, bom. Tak lama kemudian, mereka seketika saling menyerang satu sama lain dengan ganas. Tep-tep. Perubahan sukses, namun pikiran mereka belum bisa dikendalikan, ucap sosok petinggi menara. Kau benar, itu karena kekuatan mereka masih lemah, jika itu topeng biru atau topeng kuning, aku rasa mereka bisa menahan kesadaran mereka selama beberapa menit. Dan jika itu topeng hitam, ia bisa tersadar dalam waktu satu hari. Sementara jika itu kita, waktunya kurang lebih satu bulan. Ucap petinggi menara yang tak lain seorang pengkhianat yang ingin chen lomburu. Dred, menurutmu bahan apa yang kita perlukan agar kesadaran mereka bisa bertahan satu bulan, atau jika bisa menjadi sempurna? Tanya sosok pria yang tubuhnya diselimuti api. Hehehe, jika itu mereka topeng merah, itu tak perlu pemimpin, akan jauh lebih bagus jika mereka tidak memiliki kesadaran seperti ini, kekeh Fulong. Hem, jelaskan apa yang bagus. Tanya pemimpin menara. Biar aku yang menjelaskan pemimpin, ucap petinggi menara yang menjadi strategi penasehat. Tujuan dari petinggi Fulong adalah untuk membuat kekacauan dan itu memudahkan kita memancing mereka keluar, dan saat kembali ke tempat asal kita, itu akan jauh menguntungkan kita jika menyebar mereka, sambung penasehat menara disertai sengim kecil. Hem, rencanamu cukup bagus, tapi jika topeng biru dan topeng kuning juga akan kehilangan kesadaran mereka, aku tidak mau, karena mereka sangat berguna jika kesadaran mereka tetap sadar saat pergi menjalankan perintah. Ucap pemimpin menara menggelengkan kepalanya. Untuk masalah itu, kita punya kuncinya pemimpin, kunci tersebut ada di tangan Chen Long, ucap Fulong menyeringai tipis. Oh, menarik, apa yang kau maksud adalah kedua anak yang selalu dia lindungi itu? Tanya pemimpin menara, benar, jika kita bisa menyelidiki tubuh anak yang memiliki tubuh tanpa batas itu, aku yakin itu bisa membantu melindungi tubuh eksperimen kita semakin kuat dan menunda waktu kehilangan kesadaran mereka. Lalu untuk binatang kuno itu, Anda sendiri tahu apa yang spesial darinya bukan, ucap Fulong dengan wajah menyeringai tipis. Pemimpin menara terdiam, tentu ia sadar asal-usul binatang kuno tersebut. Karena binatang kuno itu bisa dikatakan nenek moyangnya yang berasal dari kekosongan, ia juga memiliki sedikit darah yang tersisa dari nenek moyangnya. Bisa dikatakan nenek moyangnya adalah binatang buas liar yang sama sekali tidak bisa mempunyai berpikir layaknya manusia, namun ada kejadian aneh di masa lalu yang membuat perubahan alam semesta. Perubahan tersebutlah yang membuat setiap binatang buas yang berasal dari alam kekosongan mempunyai kekuatan spesial. Tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut, yang mereka tahu hanya rumor saja dari pendahulu mereka. Hem, jika aku bisa menangkapnya, aku bisa mengetahui asal-usul kekuatan bawaan atau kekuatan spesial tersebut dan membuat eksperimen pasukan terkuat, gumam pemimpin menara seketika menyeringai mengerikan. Bawa mereka masuk, kita akan kembali nanti, dan pada saat kembali, disanalah kita akan membuat kekacauan untuk memancing Chen Long dan yang lainnya keluar, perintah pemimpin menara. Dread, pemimpin menara langsung menghilang, disusul oleh semua petinggi menara dan yang lainnya. Chen Long yang sedang terbaring santai langsung membuka matanya. Akhirnya mereka akan bergerak serius, gumam Chen Long. Apakah itu juga yang dimaksud oleh binatang iblis itu? Cukup menarik untuk sesuatu yang mereka kembangkan dengan gila-gilaan, gumam Chen Long langsung tersenyum tipis. Kalian mempunyai kekuatan baru, begitu pun aku, kau akan terkejut nantinya saat melihat dua anak yang ingin kalian buru muncul dengan kekuatan mengerikan. Sambung Chen Long sambil melirik ke arah Bai Han yang saat ini menuju ke binatang iblis yang pertama kali Ling Shen dan Bai Zhan temui. Setelah itu, pandangannya mengarah ke Bai Dasing dan Lan Yuhen yang saat ini sedang dididik oleh-oleh Ling Ying dan Bai Yu. Wos, dread, langkah Bai Han seketika terhenti saat melihat sosok binatang aneh kini menunggu dirinya. Auranya sangat menjijikan, tapi anehnya dalam jarak 200 meter. Aku sama sekali tidak mampu merasakan auranya, gumam Bai Han yang kini berdiri dalam jarak 100 meter di depan binatang aneh yang siap menerjang ke arahnya. Kekuatan binatang aneh ini berada di tingkat kaisar dewa bintang 5 puncak, gumam Bai Han langsung mengeluarkan pedangnya. Dread, bom, dengan cepat Bai Han mengayunkan pedangnya, saat cakar binatang aneh tersebut akan sampai ke tubuhnya. Kuat, gumam Bai Han. Bukan hanya Bai Han, binatang iblis tersebut juga terkejut saat melihat sosok pemuda di depannya sangat kuat. Kaisar dewa bintang 4 puncak, gumam binatang iblis dalam hati. Ia tak menyangka akan menemukan manusia yang sekuat ini, namun berada jauh di bawahnya dalam hal tingkat kultifasi. Ger, manusia, aku tak menduga akan mendapat makanan bergizi seperti ini. Persembahkanlah tubuhmu kepada yang muliai. Sebelum binatang iblis menyelesaikan ucapannya, Bai Han muncul di depan binatang iblis sambil menggerakkan jari kirinya dan mengayunkan pedangnya. Wos, reng, hahaha, sangat kuat, aku semakin menyukaimu manusia, teriak binatang iblis sambil tertawa terbahak-bahak. Tapi tak lama, matanya melotot saat tubuhnya tidak bisa ia gerakkan. Kau terlalu meremehkanku binatang aneh, selamat tinggal, ucap Bai Han dengan wajah datar. Wos, bom, Bai Han langsung mundur menjaga jarak saat sadar ada yang salah tadi, beruntung ia belum mengayunkan pedangnya. Hahaha, aku semakin menyukaimu manusia, jadi matilah untukku, tubuhmu pasti akan nikmat, teriak binatang iblis muncul tepat di depan Bai Han. Mata Bai Han menyipit saat melihat tubuh binatang aneh di depannya. Hem, tubuhnya mirip dengan pamantu, gumam Bai Han langsung tersenyum tipis. Ingatan Bai Han seketika teringat akan kata-kata pamannya sebelum ia mati. Ingatlah, jika kau menemukan tubuh seperti diriku yang dipenuhi sisik seperti duri ini, ini bukanlah tubuh yang sempurna, ada kelemahan dari tubuh ini, kelemahannya ada di durinya tersebut. Namun jika tubuhnya masuk mode berses sempurna seperti ini, tidak ada kelemahan sama sekali kecuali di kedua bola matanya. Hem, artinya kelemahannya ada di duri dan mata, untuk mata, mungkin terbilang sulit, jadi aku hanya membakar durinya. Gumam Bai Han langsung mengeluarkan granat. Wom, binatang iblis tersebut muncul di depan Bai Han saat binatang iblis akan menyerang Bai Han. Bai Han lebih dulu melempar dua granat. Wus, wus, melihat dua benda aneh, binatang buas tersebut langsung mengayunkan cakarnya. Wom, wom, kenakau. Gumam Bai Han kini menekan pelatuk bazoka yang kini ia letakkan di punggungnya. Ceklek, wus, duar, art, gor. Suara raungan kesakitan seketika terdengar setelah Bai Han mencoba meledakkan tubuh binatang aneh yang ada di depannya. Tanpa menunda lagi, Bai Han pun melesat ke arah binatang iblis tersebut. Dread, saat Bai Han muncul, ia terkejut saat melihat binatang iblis tersebut kini masih baik-baik saja. Dengan segera Bai Han menembakkan benang energinya ke arah lorong yang berlawanan. Dread, wus, tep-tep, arek, sialan kau manusia, akan ku cincang tubuhmu, teriak binatang iblis tersebut melesat ke arah Bai Han, namun tubuhnya langsung berhenti karena batas rantai tersebut hanyalah seratus meter. Hem, aku tak menduga jika akan tertipu olehmu tadi yang berpura-pura terluka, ucap Bai Han datar. Saat aku kembali nanti, disitulah kematianmu akan datang, ucap Bai Han langsung melesat pergi menuju terdalam gua. Sementara binatang iblis yang mendengar itu seketika membeku, ia sadar jika pemuda tersebut tidak main-main akan ucapannya, terlebih ia juga jauh lebih kuat dari kedua manusia yang ia temui beberapa waktu lalu. Sial-sial-sial, teriak binatang iblis langsung meraung tak jelas. Chen Long yang melihat itu seketika tersenyum. Aku tak menduga jika selain aku, kau bisa juga takut terhadap seorang anak manusia, ejek Chen Long muncul di samping binatang iblis yang Bai Han lawan. Hem, apakah kau merasakannya saudara Zan? Tanya Ling Shen melirik Bai Zan. Hem, walau jauh, aku dapat merasakan getaran yang tercipta akhirnya. Akibat ledakan. Ucap Bai Zan mengangguk. Akhirnya, Haner menyusul kita. Ucap Ling Shen dan Bai Zan seketika menghela nafas lega, mereka yakin jika getaran tersebut adalah hasil pertarungan dari Bai Han melawan binatang iblis. Tep-tep, ini jauh lebih kuat dari binatang aneh yang pertama. Gumam Bai Han langsung memasang wajah serius. Bagaimana Paman Ling dan Paman Bai bisa melewati dia? Aku yakin jika di dalam sana akan ada lagi sosok binatang aneh yang jauh lebih kuat menunggu juga. Sambung Bai Han langsung mengeluarkan basokannya. Ceklek, wos. Binatang iblis yang sudah menunggu kedatangan Bai Han kini menyeringai tipis. Ia langsung mengayunkan lengannya dengan santai saat melihat benda aneh melesat ke arahnya. 2. Mata binatang iblis tersebut melotot tak percaya saat melihat benda aneh tersebut meledak saat menyentuh kulitnya. Walau tangannya tidak terluka, tapi ia merasa dipermalukan karena bisa-bisanya ia terkena tipu oleh seorang manusia untuk kedua kalinya. Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi nanti. Ejek Bai Han melewati binatang iblis yang masih terkejut akibat ledakan tiba-tiba. Dasar manusia licik, akan kubunuh kau. Teriak binatang iblis tersebut meraung saat sadar jika serangan tadi hanyalah umpan untuk memancingnya. Bai Han seketika tersenyum tipis setelah melewati binatang iblis tersebut. Tanpa merespon, ia pun tetap melesat untuk mengejar ketertinggalannya saat ini. Tep-tep, satu minggu telah berlalu, kini Bai Han tersenyum tipis saat melihat kedua kakeknya telah menunggunya. Apakah kakek Ling dan kakek Bai menunggu lama? Tanya Bai Han kini memeluk keduanya. Bro, tentu saja tidak, jawab Ling Sen tersenyum tipis. Hem, aku tak menduga jika kau secepat ini mengejar kami, padahal kami butuh hampir setengah tahun untuk mencapai tempat ini, sambung Bai Zhan dengan nada kagum. Hahaha, itu karena menggunakan kecepatan penuhku, dan menggunakan beberapa trik untuk melewati para binatang aneh itu. Yah, walau aku hampir beberapa kali mati, jawab Bai Han tersenyum kecil. Hohohoho, apakah ini yang namanya merendah? Ejek Bai Zhan. Aku rasa ia mengejek kita, balas Ling Sen disertai senyum kecil. Ayolah kakek, aku serius loh mengatakannya, ucap Bai Han disertai memasang wajah sedikit cemberut. Tak lama, mereka pun saling melirik satu sama lain. Hahaha, 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 hahaha. Sebuah tawa pun terdengar bahagia dari ketiganya. Haner, pulihkan dirimu terlebih dahulu, ucap Bai Zhan kini menghentikan tawanya. Tidak perlu, karena sekarang tubuh tanpa batasku sudah terbuka setengahnya, jawab Bai Han langsung menunjukkan energi pinjaman di kaki, tangan dan kepalanya. Mata Ling Sen dan Bai Zhan seketika melebar selama beberapa detik. I, ini, aku tak menyangka akan secepat ini, ucap Ling Sen sedikit tergagap. Hem, apa saja yang kau lakukan Haner? Bahkan saat ini aku baru sadar jika tingkat kultifasimu satu tahap lebih tinggi dari kami, sambung Bai Zhan kini bertanya. Ah itu, banyak hal yang terjadi setelah kakek meninggalkanku. Saat pelatihanku selesai, kata paman naga, kakek memegang benda yang bisa membuatku membuka seluruh tubuh tanpa batasku, jadinya aku mau tak mau pergi ke sini. Jawab Bai Han sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Terlebih lagi tempat ini adalah pelatihan yang cocok buatku untuk meningkatkan kekuatan, dan kini itu terbukti, walau dua saudara sesumpahku saat ini sedikit lebih kuat sih, sambung Bai Han. Tidak berhenti sampai di sana, terdengar Bai Han terus menceritakan perjalanannya melawan para binatang buas, bersama Lan Yu Heng hingga ia dipertemukan oleh saudara termudanya, dan kembali melakukan perjalanan untuk menundukkan para raja binatang buas, lalu menuju ke tempat ini. Satu jam kemudian, jadi seperti itu ya, ucap Bai Han langsung mengeluarkan kuno benda aneh. Aku tak tahu nama benda ini, namun ini adalah peninggalan pendiri klan di masa lalu, benda ini kunci untuk membuka tubuh tanpa batas milikmu, dan hanya kau atau keturunan yang miliki tubuh seperti dirimu mampu menggunakannya, ucap Bai Han menyodorkan benda kuno mirip emas batangan dengan pola aneh terukir di semua sisinya. Bai Han pun menerimanya, saat ia memegang benda kuno tersebut, ia sedikit bingung karena benda ini sama sekali tidak bereaksi. Gunakan seluruh energi tubuh tanpa batasmu untuk mengalirkan benda tersebut, atau bisa dikatakan energi pinjamanmu. Jangan setengah-setengah saat mengalirkannya, ucap Bai Zhan sambil melirik Ling Shen. Bai Zhan dan Ling Shen pun langsung mundur, karena mereka tidak tahu apa dampaknya saat Bai Han mencoba mengaktifkan tubuh tanpa batasnya. Sementara Bai Han pun langsung duduk lalu memejamkan matanya. Blus. Saat Bai Han mengalirkan energi pinjamannya, energi tersebut seketika terserap dalam kecepatan luar biasa ke dalam benda kuno tersebut, hal tersebut membuat Bai Han terkejut luar biasa. Baru saja ia ingin melepas benda kuno tersebut, seluruh energinya yang tersimpan di dantiannya ikut terserap abis, bahkan dantian dan jiwanya ikut masuk ke dalam benda kuno dan hanya menyisakan tubuh kosong. Wung, urut, dimana ini? Gumam Bai Han dalam bentuk jiwa. Pandangannya sedikit silau dan tidak biasa melihat sinar kuning yang ada di sekelilingnya. Akhirnya setelah sekian lama, kau datang juga nak, sosok pria tua muncul dengan senyum hangat di depan Bai Han. Si, siapa anda kakek? Apakah anda mengenalku? Tanya Bai Han melirik pria tua sambil menyipitkan matanya karena cahaya kuning di sekelilingnya yang masih membuatnya silau. Tentu saja, kau adalah keturunanku yang entah yang keberapa, hanya itulah yang aku tahu. Dan jika kau bertanya dari mana aku tahu, tentu saja karena tubuh tanpa batasmu atau biasa disebut tubuh spesial energi alam tanpa batas, kita memiliki tubuh spesial yang sama nak. Ucap pria tua tersebut kini menjentikan jarinya. Dret, tak lama, cahaya kuning yang ada di tempat tersebut langsung berubah menjadi cahaya putih. Saat Bai Han sudah bisa melihat sosok pria tua di depannya dengan jelas, ia sedikit terkejut. Ah, ayah, apakah ini kau? Tanya Bai Han dengan nada terkejut. Pria tua tersebut seketika tersenyum tipis. Aku bukan ayahmu, aku memang orang yang sama, tapi tepatnya aku adalah pendahulu atau reinkarnasi ke 9.990 sebelum ayahmu, jawab sosok pria tua yang memiliki aura yang sama dengan Bai Han. Walau wajahnya sedikit berbeda, aura dari tubuh ayahnya tidak akan pernah ia lupakan, jadi wajar Bai Han langsung bertanya. Tetap saja kau ayahku, walau kau lebih dulu terlahir, karena kau orang yang sama, ucap Bai Han terlihat memasang wajah sedih. Seandainya ini bukan bentuk jiwa, Bai Han mungkin sudah meneteskan air matanya. Terserah apa yang kau katakan nak, walau kami sama, kami tetap berbeda, karena menjalani kehidupan yang berbeda tanpa ingatan yang sama. Dan saat kami matilah kami bisa mengingat jika kami sama, ucap pria tua tersebut dengan suara tenang. Saat ini aku adalah setitik jiwa yang sengaja aku tinggalkan, karena aku tahu akan ada keturunanku yang akan datang ke sini untuk membuka tubuh spesialnya seutuhnya, jadi persiapkan dirimu nak, aku akan menggabungkan setitik jiwaku ini denganmu. Saat aku bergabung denganmu, aku akan hilang selamanya. Ucap pria tua tersebut tersenyum hangat, tanpa menunggu balasan atau melihat reaksi Bai Han yang ingin mengatakan sesuatu. Pria tua atau pendiri klan Bai langsung masuk ke jiwa Bai Han. Wus, blus, mata Bai Han seketika melotot saat ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Art, art, teriakan Bai Han seketika menggema di ruangan tersebut, entah berapa lama ia berteriak hingga teriakan tersebut mulai meredah. Bersamaan dengan itu, jiwa Bai Han langsung dikirim kembali ke tubuh aslinya. Hem, aku tak menyangka jika bertemu dengan ayah, walau ia lebih dulu ada dengan ayah yang melahirkanku. Gumam Bai Han membuka matanya. Bai Han sebenarnya ingin bertanya kenapa ayahnya bisa bereinkarnasi sebanyak itu dan apa tujuannya. Tapi sayangnya, ayahnya sama sekali tidak memberikannya kesempatan untuk bertanya. Wuf, aku tak tahu apa yang terjadi kepadamu di masa lalu, tapi aku akan memecahkannya ayah. Aku akan berjuang untuk membantumu jika kau memiliki masalah sehingga kau selalu bereinkarnasi. Gumam Bai Han. Kini Bai Han sadar jika ayahnya Bai Han mungkin sengaja memilih untuk mati waktu itu karena suatu sebab yang tidak ia ketahui. Jika begitu, ayah pasti sudah terlahir kembali dari reinkarnasinya saat ini. Gumam Bai Han mencengkram erat tangannya. Tunggu aku ayah, YR, Sier, Ibu, Pamandu, Pamantu, aku yakin akan bertemu dengan kalian lagi di satu tempat. Sambung Bai Han dengan pancaran mata terlihat polos namun memiliki ketegasan. Walau saat itu kalian memiliki wajah yang berbeda atau bentuk yang berbeda, dan tidak memiliki ingatan di masa lalu, aku tetap akan menyadari itu kalian dan memberitahu kalian jika aku adalah Bai Han, keluargamu. Tep-tep, eh, kenapa tidak terjadi sesuatu apapun? Misalnya ledakan energi atau apalah, tanya Bai Zhan saat ia mendekati Bai Han. Hem, tidak ada perubahan apapun pada tubuhmu, apakah itu gagal? Sambung Ling Shen melirik Bai Han. Bai Han seketika tersadar dari lamunannya, ia pun kini melirik ke arah kedua kakeknya dengan seutas senyum tipis. Tidak, sama sekali tidak gagal, ucap Bai Han langsung menunjukkan sedikit keazaiban dari gabungan setitik jiwa leluhur Bai. Dread, tak lama, waktu seolah terhenti dan terlihat jelas butiran energi layaknya hujan kini mengalir di sekeliling mereka. Perlahan tapi pasti, butiran energi tersebut berubah menjadi sosok manusia transparan, atau bisa disebut manusia energi. Bukan hanya satu, melainkan ada puluhan, dan di setiap manusia energi tersebut memiliki jumlah energi yang sangat banyak. Saking banyaknya, itu melebihi jumlah energi yang tertampung di dantian Bai Han maupun Ling Shen dan Bai Zan. Ih, ini, apakah ini nyata? Ucap Bai Zan dengan mata melotot dan tatapan tak percaya. Lu, luar biasa, aku yakin jika satu dari mereka meledakkan diri, maka binatang aneh yang kita hadapi sebelumnya pasti bisa mati, ucap Ling Shen dengan wajah bersirah cerah. Dread, tak lama, manusia energi seketika menghilang setelah Bai Han menjentikkan jarinya. Itu adalah salah satu keajaiban yang aku dapat dari tubuh tanpa batas, dan masih banyak lagi yang belum aku perlihatkan. Namun saat ini aku belum mampu menggunakannya, karena dampaknya belum bisa aku tanggung dengan tingkat kultifasiku saat ini, ucap Bai Han langsung bangkit dari posisi bersilanya. Baiklah, jangan berlama-lama di sini, tujuan kita terlihat masih jauh. Terlebih aku merasakan ada beberapa sosok aneh yang menunggu kita di dalam sana. Ucap Bai Han sambil menepuk pundak kedua kakeknya yang masih setengah sadar. Ah kau benar, tapi sebelum berangkat, alangkah baiknya jika kita mengusun rencana terlebih dahulu untuk melawan binatang atau sosok aneh yang akan menunggu kita di dalam sana. Terlebih kita juga tidak tahu apa kemampuan mereka, ucap Bai Han dengan nada suara tenang. Benar Haner, jadi mari kita menyusun rencana terlebih dahulu. Ajak Ling Shen. Bai Han pun tentu mengangguk setuju. Mereka pun langsung berdiskusi selama satu hari penuh. Baiklah ayo kita berangkat, dengan rencana yang sudah matang ini, aku yakin kita bisa sampai tujuan lebih cepat. Ajak Bai Han langsung melesat. Wos, wos. Bai Zhan dan Ling Shen pun mengangguk setuju. Mereka pun ikut menyusul dengan kecepatan penuh mereka. Sementara di mulut gua, kini terdengar beberapa teriakan. Ah, ampun nenek Bai, ampun, teriak Lan Yu Heng menutupi kepalanya saat akan dipukul oleh ranting pohon. Dasar anak-anak, aku suruh membaca dengan rajin, kau malah keasikan tertidur saat aku pergi, teriak Bai Yu kini mengayunkan kembali ranting pohon yang ia genggam ke arah pantat Lan Yu Heng. Lah, oh, iya iya, Yu Heng janji akan membaca dengan patuh nenek Bai. Yu Heng mohon ampuni Yu Heng, ucap Lan Yu Heng kini merengek. Bukannya kasihan, wajah Bai Yu semakin mengganas. Kau kira aku akan tertipu lagi oleh wajah memelasmu itu hah. Cepat baca sana, bagaimana kau tidak selalu dibodohi oleh adikmu, membaca dan menulis saja kau tidak bisa, teriak Bai Yu. Dengan cepat Lan Yu Heng mengambil selembaran yang ditulis oleh Bai Yu. Bukannya Lan Yu Heng tidak bisa membaca, tapi setiap huruf yang Bai Yu tulis semua adalah tulisan kuno yang berasal dari zamannya, hal tersebutlah yang membuat Lan Yu Heng tidak bisa membacanya. Cukup jauh dari posisi Lan Yu Heng dan Bai Yu, kini Bai Dasing terlihat tak kalah menyedihkan. Huhu Nenek, Dasing janji tidak akan nakal lagi, Dasing akan menuruti permintaan Nenek. Asal jangan menyuruh Dasing belajar tentang ini, ucap Bai Dasing merengek. Saat ini Bai Dasing disuruh mempelajari tentang pengobatan herbal, cara membuat pil dan yang paling sulit membuat formasi. Otak Bai Dasing seakan pecah saat ia membaca semua hal membingungkan tersebut. Dan saat Ling Yin pergi, ia pun diam-diam bertemu dengan Lan Yu Heng. Pada saat mereka ketahuan, mereka dihukum belajar dua kali lipat. Itu terus berlalu hingga kini keduanya terlihat benar-benar sangat penurut, namun nyatanya tidak. Heng, pelajari itu, siapa suruh kau ingin kabur lagi, dengus Ling Yin dengan acuh. Wajah Bai Dasing seketika cemberut dan dengan enggan ia mempelajarinya, karena ia sadar sudah tidak mampu menipu Ling Yin lagi. Tep-tep, Ling Yin dan Bai Yu pun terlihat tersenyum kecil saat mereka bertemu. Aku tak menyangka akan mendidik anak yang sangat nakal ini begitu mudah, ucap Ling Yin. Hihihihi, terlebih mereka ingin mengakali kita, mungkin mereka butuh jutaan tahun lagi baru bisa mengakali pawangnya, sambung Bai Yu tersenyum-senyum kecil. Oh, aku lupa dulu kan kau sering mengakali orang tuamu hingga seluruh anggota klanmu saat kau masih remaja, jadi itu sudah menjadi makanan sehari-seharimu, balas Ling Yin tersenyum tipis. Tentu saja, apalagi saudari Yin saat berumur 10 tahun dulu sangat terkenal akan kelicikannya, yang selalu membohongi keluarga dan anggota klannya agar bisa kabur dari wilayah klan. Yah walau pada akhirnya tertangkap kembali, tak mau kalah, Bai Yu membalas dengan nada tenang, tapi kedua wanita tua ini sadar jika saling mengejek. Lihatlah trik asuhanmu, dia mulai lagi, tunjuk Bai Yu melirik ke arah Bai Dasing. Bai Yu dan Ling Yin sengaja pergi dari tempat mereka, lalu mengawasi Lan Yuhen maupun Bai Dasing dari tempat yang tidak bisa keduanya rasakan, itu seakan-akan Ling Yin dan Bai Yu menjauhi gua, namun nyatanya tidak. Bukan hanya asuhanku, lihatlah asuhanmu juga, balas Ling Yin melirik Lan Yuhen terlihat melihat kiri-kanan sambil mengedarkan kesadarannya. Tak lama setelah dirasa aman, Lan Yuhen diam-diam keluar dari gua bersama Bai Dasing. Tep-tep, saat mereka akan keluar dari mulut gua, tubuh keduanya membeku saat pundak mereka disentuh. Mau kemana kalian bocah nakal, ucap Bai Yu terdengar mengerikan. Oh cucu nenek ternyata tidak mau menurut dan berani berbohong rupanya, ucap Ling Yin berbisik di telinga Bai Sing. Glek, saat keduanya akan mengatakan sesuatu, Bai Yu dan Ling Yin lebih dulu menyumpal mulut keduanya lalu dibawa kembali ke tempat mereka belajar sebelumnya. Tak lama, suara teriakan ampunan kembali terdengar dan dalam sehari, suara teriakan ini biasa terjadi 10-15 kali. Wus, Rech, Bomb, Goar, suara raungan terdengar saat pedang energi Bai Han menyayat tubuh binatang iblis, dan meledakkannya tepat saat bersentuhan kulit. Sekarang, teriak Bai Han, Bai Zan dan Ling Yin pun langsung bergerak serempak. Teknik gabungan Ying Yang, teriak Bai Zan dan Ling Yin bersamaan. Dread, tak lama muncul pusaran api dan air dari pedang keduanya, lalu melesat ke arah binatang iblis yang ada di depannya. Duar, Goar, binatang iblis yang setingkat kaisar dewa bintang 6 puncak seketika meraung. Ger, dengan cepat binatang iblis tersebut menyetabilkan tubuhnya agar tidak terjatuh. Tepat saat pandangan matanya mengarah ke depan, dua bilah pedang energi dalam jarak kurang lebih 10 inci sudah ada di depan matanya. Meledak, teriak Bai Han. Bomb-bomb, tubuh binatang iblis tersebut langsung terhempas jauh ke belakang, bukan hanya dia saja. Bahkan Bai Han dan kedua kakeknya ikut terhempas, saat kedua pedang energi Bai Han meledak tidak jauh dari tempat mereka. Uhuk, Sial, apakah binatang aneh itu sudah mati? Ucap Ling Sen memuntahkan seteguk darah. Aku rasa ia sudah mati, jika tidak mati, maka setidaknya ia sekarat. Sambung Bai Han kini mulai bangkit. Berbeda dengan kedua kakeknya, Bai Han kini menatap tajam ke arah kepulan asap bercampur debu. Dia masih hidup dan tidak mendapat luka serius, ucap Bai Han dengan nada serius. Apa? Teriak Bai Han dan Ling Sen serempak dengan tatapan mata tak percaya. Mundur, teriak Bai Han langsung menghempaskan kedua kakeknya. Tepat setelah Bai Han menghempaskan kedua kakeknya. Ger, binatang iblis muncul dalam bentuk yang berbeda, dan aura jauh lebih menjijikan dari sebelumnya. Trash, Duar, Bai Han dengan cepat melempar tubuhnya ke arah kiri saat merasakan bahaya. Sial, serangannya sangat cepat, gumam Bai Han langsung membuat pedang energi dan menggenggamnya, menggunakan tangan kirinya. Bom, dengan cepat Bai Han pedang kayu dan pedang energinya untuk menahan cakar dari binatang iblis tersebut. Sangat berat, gumam Bai Han kini terlihat sedikit goyah saat berdiri. Ia juga mengedarkan kesadarannya karena tidak mampu memprediksi pergerakan binatang iblis, yang kini terus berputar-putar di sekelilingnya. Bus, kanan, gumam Bai Han membungkukkan badan sambil mengayunkan tangan kanannya ke arah atas dan tangan kirinya ke arah bawah. Treng, treh, bom-bom, pedang energi langsung meledak tepat di kaki binatang iblis dan pedang kayu langsung menahan serangan binatang iblis. Walau berhasil melukai kaki musuhnya, Bai Han terlihat tetap terhempas dan menabrak dinding gua. Uhuk, urk, sial, dia sangat kuat dan tidak memberikanku kesempatan menyembuhkan diri menggunakan energi tanpa batasku. Gumam Bai Han kini melihat binatang iblis yang kakinya terluka, namun tetap melesat ke arah Bai Han. Bus, duar, duar, hei idiot, apakah kau melupakan kami, dengus Bai Han dengan wajah dingin. Tep-tep, terima kasih telah memberikan kami kesempatan memulihkan diri, ucap Ling Shen membantu Bai Han bangkit. Bai Han pun mengangguk sambil menyelimuti tubuhnya menggunakan energi alam. Tidak sampai beberapa detik, luka-luka telah pulih. Beruntung ia sama sekali belum menggunakan energinya yang tersimpan di dalam gantiannya. Jika tidak, ia yakin mungkin telah kehilangan kesadaran. Dia kuat kakek, walau tingkat kultifasinya setara dengan kaisar dewa bintang enam puncak, tapi daya serangnya setara dengan kaisar dewa bintang tujuh puncak, bahkan lebih dari itu menurutku. Ucap Bai Han memberitahu kedua kakeknya setelah menganalisa. Hem, jadi bagaimana menurutmu Haner? Tanya Bai Han, apakah kita akan melawannya sampai bisa membunuhnya? Atau melanjutkan perjalanan? Sambung Ling Shen melirik ke arah Bai Han. Kita akan melawannya hingga mampu membunuhnya, ini juga akan melatih kita nantinya untuk kedepannya, ucap Bai Han dengan tatapan mata tenang. Pandangan Bai Han kini mengarah ke binatang iblis yang mundur, ke titik di mana pusat rantai yang mengikat kakinya berada. Ternyata seperti itu, ini seperti milik ayah yang pernah menggunakan domain saat bertarung, untuk menjebak musuhnya di areanya sendiri tanpa bisa melakukan perlawanan. Tapi ini sedikit berbeda dengan domain. Ucap Bai Han menyadari ada yang tidak beres saat melihat binatang iblis mundur. Apakah kau menemukan sesuatu Haner? Tanya Ling Shen. Benar kakek, selama ini kita tidak merasakannya saat bertarung. Ucap Bai Han menunjuk ke arah area sekitar binatang iblis. Lihatlah dalam jarak 10 meter di sekeliling binatang aneh itu, itu mirip sebuah domain, namun bukan domain. Apakah kakek tahu apa sebenarnya energi aneh yang mengelilinginya itu? Tanya Bai Han melirik ke arah ke kedua kakeknya. I, itu, itu adalah domain alami, ucap Bai Zhan dengan nada terkejut saat tersadar. Jika tidak diberitahu oleh Bai Han, mungkin ia tak akan melihatnya. Domain alami adalah domain yang tidak akan hilang selamanya, itu alami akan terus selamanya berada di sekitar penggunanya. Beruntung itu hanya sejauh 10 meter, jika tidak, kita tidak akan mampu menang melawannya, walau kita bertiga berada di tingkat yang sama dengannya. Terlebih domain alami layaknya sebuah penyembuh bagi penggunanya, di samping terus bisa menyembuhkan diri, Ia juga bisa memprediksi serangan musuh yang berasal dari mana saja dalam jarak 10 meter. Sambung Bai Zhan menjelaskan, Beruntung yang kita lawan saat ini tidak terlalu cerdas, jika ia cerdas, maka kita mungkin sudah lama mati. Balas Ling Shen, mendengar itu, Bai Han langsung merenung. Pantas saja selama kita bertarung melawan binatang aneh ini, ia terlihat tidak pernah takut dan tidak pernah terluka setelah menyerangnya. Ucap Bai Han, jadi, berapa lama waktu pemulihannya setelah kita melukainya? Tanya Bai Han melirik kedua kakeknya. Aku rasa jika domain alaminya sejauh 10 meter, bisa jadi membutuhkan waktu paling lama 10 detik dan tercepat 5 detik. Jawab Bai Zhan, Bai Han langsung mengajak kedua kakeknya mundur, saat mendengar jika waktu pemulihannya secepat itu. Sementara binatang iblis hanya diam sambil menatap tajam ketiga manusia, yang berjarak 200 meter dari tempatnya. Sialan para manusia ini, aku tak menyangka jika kerja sama mereka sangat kompak. Terlebih dengan kekuatan yang jauh di bawahku, mereka mampu memberikan luka yang sangat besar. Beruntung dahulu pengembangan menara jauh lebih cepat, sehingga membuatku bisa memiliki domain alami sebelum ditangkap Chen Long Sialan itu, gumam binatang iblis kini terlihat telah memiliki kesadaran. Jika saja aku tidak dirantai, sudah lama aku membunuh kalian semua. Dengus binatang iblis kini mulai bangkit saat melihat kedatangan Bai Han dan kedua kakeknya, dengan kecepatan penuh mereka. Dread Bai Han langsung menerjang tepat ke arah binatang iblis. Teknik asura tebasan ganda, teriak Bai Han. Blues Kedua pedang Bai Han yang ia ayunkan langsung memunculkan bilah pedang yang melesat, lalu menyatu menuju musuhnya. Goar Duar Tak mau kalah binatang iblis menembakkan bola energi melalui mulutnya, dan menyebabkan kedua serangan bentrok. Wung Bai Han langsung muncul dalam bentuk bayangan tepat di depan musuhnya. Teknik asura, tebasan penghancur, gumam Bai Han mengayunkan kedua pedangnya. Dread Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur and semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 skater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya. Hehehehe Bersambung, terima kasih. Bersambung, terima kasih.